Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di flow tutorial materi pembahasan kita kali ini adalah tentang membuat halaman potret atau landscape dalam satu file tanpa mempengaruhi halaman yang lainnya misalkan disini saya bisa mengotak atik yang halaman pertama tanpa mempengaruhi halaman yang kedua ataupun bisa sebaliknya seperti ini oke atau saya ingin merubah yang bagian akhir menjadi potret tidak mempengaruhi halaman halaman yang lainnya lalu bagaimana caranya langsung aja kita ke tutorialnya oke langsung aja kita ke tutorialnya tentunya kita membuka halaman baru dari sebuah microsoft word disini teman teman bisa menggunakan microsoft word versi berapapun karena secara garis besar caranya sama yang pertama kita klik di bagian halaman ini kemudian kita masuk ke menu menu page layout oke di page layout ini kita bisa menggunakan fitur dari break ini teman teman perhatikan break kalau kita klik maka dia akan muncul beberapa pilihan lagi nah disini ada next page teman teman klik aja next page nah otomatis dia menjadi dua halaman dan di halaman ini kita bisa merubahnya oke seperti ini ya tapi akan muncul lagi permasalahan kalau kita misalkan menambahkan halaman baru halaman baru disini oke ketika kita ingin merubah lagi di halaman yang ketiga ini menjadi portrait maka itu akan mempengaruhi halaman yang kedua nah permasalahan ini sering muncul karena apa teman teman karena kalau teman teman perhatikan disini halaman dua dan halaman tiga itu masih menjadi satu sesi cara melihatnya bagaimana teman teman perhatikan di bagian pojok kiri bawah disini ada tulisan section kalau gak ada teman teman bisa klik kanan lalu centang yang bagian atas ini section kalau secara default biasanya itu gak ada teman 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 bisa klik kanan bagian page ini kemudian centang bagian section nah disini dengan cara ini kita bisa melihatnya kalau kita klik di halaman nomor dua maka ini akan menjadi section dua kalau kita klik di halaman nomor satu maka akan menjadi section satu nah yang jadi permasalahan kalau kita klik di halaman nomor tiga dia masih menjadi section dua di bagian pojok kiri ini nah caranya bagaimana supaya dia menjadi section tiga supaya kita bisa mengubahnya lagi caranya seperti ini teman 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 bisa klik di bagian halaman nomor dua kemudian teman teman masuk ke page layout kemudian break kemudian tambahkan dengan next page nah kursornya akan berubah posisinya di halaman tiga yang tentunya dia akan sectionnya akan berubah menjadi section tiga mudah-mudahan bisa dipahami ya kalau sudah seperti ini kita bisa merubah orientasinya seperti ini gak bermasalah ya kita kembalikan misalkan seperti potret kita ingin merubah halaman dua ini menjadi landscape maka dia tidak akan mempengaruhi halaman tiga dan halaman satu karena secara section atau secara sesi dia berbeda kuncinya cuma disitu aja sih teman teman supaya tidak mempengaruhi halaman yang lain maka akan dipisahkan dengan cara page next page menggunakan menu breaks dan setiap menggunakan menu next page ini akan otomatis dia menjadi sesi yang berbeda mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami walaupun agak sedikit mungkin butuh pemahaman ya terus cara yang kedua ada lagi teman teman kita bisa menggunakan cara yang selanjutnya yaitu masih sama disini menggunakan halaman yang ketiga kemudian kita menggunakan page layout kemudian di pojok kanan ini ada kayak segitiga kita klik aja nah teman teman bisa menggunakan fitur ini misalkan kita pengen yang halaman berikutnya adalah landscape kita klik landscape kemudian nah disini ada pilihan tuh nah ada pilihan apply to apa gitu ya disini diseksi ini kita ganti menjadi this point forward kita klik kemudian kita klik ok maka dia akan menjadi halaman nah halaman keempat yang otomatis dia menjadi session 4 gitu ya disini otomatis kita bisa merubah sesuka hati tanpa mempengaruhi yang lainnya kurang lebihnya seperti itu silahkan aja dipraktekan ketika praktek nanti biasanya akan menemukan alurnya sendiri ya oke jangan lupa di like dan komen juga share ke teman teman yang lain supaya teman teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar selamat menikmati terima kasih